Halo 2019, halo semuanya. Kak Radit, silahkan, gak apa-apa, langsung aja ke materinya untuk memperkenalkan diri dan lain. Halo, halo. Saya share screennya. Oke. Halo. Nah, jadi nanti, kalau untuk lebih jelasnya, sepertinya seperti ini. Untuk satu kompok kan, kata Krishna kemarin tujuh orang ya. Jadi mungkin, nanti yang terpenting tuh sebetulnya di tiap grup itu harus ada fasilitatornya, yaitu yang dipercaya sebetulnya lebih ke, dia bisa dia bisa jadi seperti moderator gitu, jadi bisa memfasilitasi tim investigator ini untuk dia nanti akan mengidentifikasi si calon pengguna. Jadi nanti calon pengguna aja juga nanti pilih aja satu dari kelompok kalian. Terus 5 menit perkenalan, 20 menit materi, 60 menit workshop. Mudah-mudahan sih, jam 6, sebelum jam 6 beres ya. Oke. Saya langsung aja, perkenalan singkat, ini terutama buat yang 2019, karena baru masuk DP, dan kondisinya sebetulnya belum pernah bertemu secara langsung ya. Jadi saya juga memperkenalkan diri, saya Radit, saya asusten akademik di desain produk FSRD. mungkin ya beberapa yang ini sih ada di mata kuliah Semandika Produk, mata kuliahnya Pak Ahmad Syarif. Kemudian selain itu, saya juga peneliti di Desain Artography Lab. Itu sebetulnya kalau apa, temu langsung, labnya itu ada di sebelah, sebelah studionya 2019 sekarang ya. Jadi kalau dari perkenalan singkat, saya kuliah S1 itu dari tahun 2006 sampai 2011. Kemudian waktu masuk kuliah juga sebetulnya coba start dengan teman-teman, bikin namanya vaultmagazine.com bersama Panda dan teman-teman Indes sih sebetulnya. Jadi kenapa saya ingin hadir di Indes hari ini juga karena sebetulnya saya lumayan ada involve lah. Jadi ya pengen nih bahwa next-nya Indes lebih baik. Dan saya ngeliat di tahun ini sih dari EMEH juga etikatnya baik dan mungkin bisa jadi bisa jadi kita support semua ke EMEH ya. Terus S2, jadi saya sebetulnya sempat di luar juga, sempat di sempat kerja di Jakarta di Goodspartman awalnya jadi visual merchandiser kemudian dipercaya untuk megang web story-nya creative director itu megang kita sempat ngelola seribu produk lebih di web story ini untuk launching pertamanya. Terus cuma setahun sih sebetulnya saya kerja di orang, kemudian saya balik lagi ke Bandung bikin namanya House the House bareng teman-teman seangkatan ada yang dari Arsitektur Unpar juga yang dari IT Marenata namanya House the House terus tahun 2012 itu juga saya balik ke apa? balik ke ITB saya melanjutkan S2 sekalian jadi ASDOS waktu itu ASDOS dan sudah dua tahun ini jadi asisten akademik di FSRD dan sebetulnya kemarin juga menginisiasi baru setahun sebetulnya ada lab design etography di ITB ngeliat bahwa teman-teman teman-teman di asisten dan dosen terutama banyak yang baru pulang dan pendekatannya rada berbeda dari yang sebelumnya yang lebih ke engineering ini lebih ke social science terus tahun 2018 juga setahun saya pegang jadi selain di The Goods Department saya juga pegang namanya siasat particular sebuah media online tentang subkultur musik musik seni desain dan lain-lain kemudian pernah juga bantu kementerian perdagangan di program designer di Spacarvis ditempatkannya itu sempat megang UKM di Jambi Cilacap dan NTT Larantuka kemudian saya juga terlibat di Indonesia Trend Forecasting sebagai editor dan di ADPI ini kalau ada yang belum tahu ADPI itu adalah asosiasi profesinya profesi kita aliansi designer produk industri Indonesia disitu dari tahun 2015 saya jadi pengurus sampai ya alhamdulillah tiga ketua beruntun saya jadi pengurus terus sekarang pegang disana sekretaris dan keanggotaan kemudian di ISR juga saya sekretaris yang terakhir di di Hilarfest 2020 saya jadi ketuanya oke langsung aja sebetulnya ini ini juga sebetulnya saya mau nge-refresh karena kalian baru masuk ke design produk juga ini saya coba presentasiin beberapa definisi sejarah dari definisi industrial design atau industrial designer itu sendiri jadi kayak tahun 1959 Iksit dibentuk lalu keluar definisinya itu design produk adalah seseorang yang qualified dari mulai pelatihan punya pengetahuan teknis pengalaman dan sensibilitas visual yang sebetulnya mendorong material mekanisme bentuk warna dan segala macam jadi sebetulnya ya kalian juga sudah mengalami dari awal TPB yang kesensibilitas visual dua dimensi tiga dimensi terus warna dan lain-lain juga kita banyak dilatih di situ jadi tahun 1959 ini definisinya masih dalam tatanan teknis terus 10 tahun kemudian definisi itu sedikit ditambahkan jadi dari kualitas formal sebuah objek yang diproduksi oleh industri kemudian disebut disini baru disebut disini adalah aktivitas kreatif jadi bukan hanya pengetahuan teknis karena pengetahuan teknis itu lebih ke engineering sebetulnya teknis dan disini melibatkan aktivitas kreatif disini juga ngeliatin bahwa si industri nya juga udah mulai berubah nanti saya juga sedikit bahas tentang sejarah sejarah desain kemudian tahun 2015 Iksit itu tadinya kan internasional council societies of industrial designer nah tahun 2015 itu berubah nama jadi world design organization dan secara definisi pun berubah yang tadinya aktivitas kreatif jadi bahwa dari produk yang sifatnya teknikal kemudian diakui sebagai aktivitas kreatif lalu selanjutnya itu tahun 2015 didefinisikan didefinisikan ulang bahwa industrial design adalah proses pemecahan masalah strategis jadi udah bukan sekedar kreatif atau tidak kreatif tapi ini merupakan yaitu proses pemecahan masalah secara strategis yang mendorong inovasi kemudian membangun bisnis yang sukses dan mengedepankan kualitas hidup yang lebih baik lewat produk yang inovatif sistem service dan experience jadi produk yang tangiblenya disini hanya di innovative products jadi kalau lihat sistem services dan experiences udah sebetulnya beyond dari itu lebih dari itu sebetulnya jadi bagi sekarang yang berkuliah di desain produk mari kita lihat ya apa harus 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 berkembangnya juga ke arah sini globalnya kemana lalu kita coba lihat posisi kita ada dimana lalu ini saya mulai sebetulnya ini saya paparin sejarah desain karena kalau dari pemaparin kemarin kan mau nge-workshopin tentang design thinking tapi sebetulnya kalau saya mengakui design thinking itu nggak hanya dari yang kita ketahui yaitu dari Stanford di school atau dari IDEO tapi saya juga mau coba memang dari awal design ini sebetulnya terformulasikan sebagai keilmuan jadi kalau tadi dibilang untuk pengantar kuliah design thinking sebetulnya yang saya tawarkan lebih maksudnya selain kuliah itu saya bisa menambahkan dari sisi sejarahnya jadi ini kalau ada yang tahu ini tuh logonya Bauhaus sebuah sekolah yang dibentuk tahun 1919 oleh Walter Grupius terus kemudian dia membentuk sekolah yang terinspirasi dari praktik dosennya atau masternya jadi sifatnya si Walter Grupius ini dia apprenticeship di Peter Behrens ini Peter Behrens ini sendiri adalah arsitek modern Jerman pada saat itu yang mana dalam praktiknya dia mengkombinasikan dua kutub yang kalau kita selalu anggap berbeda yaitu adalah teknologi dan craft jadi ternyata si Bauhaus ini dibentuk oleh pedoman dua ini jadi makanya sebetulnya ini juga terefleksi di ITB karena pendiri pendiri program desain di ITB juga banyak mengambil falsafahnya dari Bauhaus makanya kita belajar dulu soal material belajar dulu soal nirmana nah itu semuanya dari sana lalu 1930-an dipimpin oleh dipimpin oleh Miss Pandeluk ini juga sebetulnya apa namanya jadi pada saat dia itu pandisi politik di Jerman sedang ada Nazi jadi emang emang apa mulai sangat kuat jadi kan sebetulnya banyak yang Yahudi disini keturunan Yahudi jadi banyak yang tersingkirkan sehingga si Bauhaus juga harus ditutup lalu sebetulnya dari dari tahun 1930-an ini mereka ini pindah ke Amerika Serikat jadi orang-orang yang ini Walter Gropius Miss Pandero dan beberapa orang ini pindah dan sebetulnya membentuk membentuk kancah desain di Amerika Serikat yaitu seperti tiga ini Walter Gropius itu pindah ke Harvard Miss Pandero itu pindah ke IIT Illinois Institute of Technology dan beberapa pindah ke Yale jadi jadi memang ada si bibit awalnya itu di Jerman lalu pindah ke Amerika Serikat ini sebetulnya lebih ke masalah keilmuan sedangkan di Amerika Serikat sendiri karena kita tahu bahwa Amerika Serikat adalah negara kapitalis jadi banyak ada mazab lain selain mazab teori pemikiran yang lebih sifatnya keilmuan dan fundamental tapi ada juga ini yang lebih ke industri jadi universitas-universitas yang di bawah ini seperti Prats seperti Art Center College of Art dan lain-lain ini yang di bawah ini adalah institusi pendidikan yang fokusnya lebih ke ranah praktik jadi yang satu tadi yang pindah dari Jerman itu lebih banyak bicara teori yang disini lebih banyak bicara praktik ini adalah founder-founder industrial design dan graphic design karena memang dulu tidak bisa dipisahkan ya saling sampai sekarang pun sebetulnya masih saling berpengaruh gitu contohnya ada contohnya ada Harley Earl dia kalau kita tahu itu head design dari General Motors yang pada awalnya sebetulnya dia itu dari satu satu pabrikan itu menciptakan berbagai merek dari mulai yang low marketnya yaitu adalah Chevrolet waktu itu kemudian sampai yang high high classnya jadi memang di apa di Harley Earl ini dia lebih dia coba kalau bahasa sekarang mendisu yang tadinya mobil itu Ford model T yang punya Ford dan warnanya bentuknya satu warnanya hitam jadi semua orang yang beli sesuai tapi di EGM ini dia coba berbagai merek dengan berbagai pendekatan bahkan yang Cadillac itu bahkan si sirip-siripnya itu bisa di bisa di custom jadi bisa pilih nah ini sebetulnya dari EGM ini kita bisa belajar bahwa dia bisa menentukan produk kategori terus kemudian ada Raymond Lui Raymond Lui itu dulu bikin kulkas untuk shares and robux jadi yang tadinya hanya utility hanya untuk meninginkan sebuah benda itu jadi barang yang cukup high class waktu itu dengan sebetulnya tidak banyak apa ya tidak banyak perubahan signifikan terhadap sisi teknologinya jadi lebih ke dia coba mempermainkan si bentuknya bentuk dan warnanya ini yang tadinya 65 ribu penjualannya jadi 250 ribu unit jadi kita dari si Raymond Lui ini belajar tentang market segmentation jadi memang dari bentuk kita bisa ngolah ini mau ke market yang mana ya terus kemudian ada Henry Dreyfus mungkin beberapa disini yang terutama yang 2018 mungkin sudah mengambil kuliah kuliah ergonomi atau faktor manusia nah ini sebetulnya Henry Dreyfus ini yang pertama dia membuat seperti apa ya antropometri manusia jadi ketika kita membuat produk kita tinggal lihat si standart yang dibikin oleh Henry Dreyfus ini dia juga kita tahu bahwa dalam desain setidaknya bukan cuman designer dan material saja lalu dikasih teknik tapi juga melibatkan user yang ada unsur ukurannya ada unsur pendekatan misalnya kita buat layar itu layar ditempatkan di atas meja kemiringannya harus berapa seperti apa nah itu dari pendekatannya si Henry Dreyfus ini pertama kali terus kemudian kalau yang selanjutnya lebih ke branding ini power run sekarang juga masih ini ya si logonya ini masih apa masih masih kita tahu lah IBM terutama IBM gitu ya ini ini juga memasukkan unsur-unsur international style jadi yang namanya Swiss style of graphic design lalu ya sampai hari ini dikenal jadi misalnya kalau ada yang telepon Helvetica terus dengan layout yang sedemikian rupa yang ada gridnya rapih segala macam nah itu dari si power run dan Elliot Noyes ini kemudian selanjutnya dari brand namanya Herman Miller dia yang pertama kali itu George Nelson sebetulnya dia menemukan bahwa di Amerika pada saat itu perkantoran modern itu mulai booming tapi tapi dia lihat kecenderungannya bahwa oh ternyata space yang diciptakan itu tersistematis jadi misalnya seperti blok-blok gitu ya dia si George Nelson ini mencoba untuk bikin furniture yang memang bisa diganti misalnya ini apa namanya sistem modularnya terus kalau dari Herman Miller sendiri yang sangat legendaris itu ada pasangan Charles dan Ray Imes sebetulnya jadi di di apa di Herman Miller kita belajar tentang modular design systems nah itu juga sebetulnya ya pemikiran design ya design thinking kalau tadi pertama dari segi teori kemudian berkembang ke praktik nah ini ada yang tahu kalau ada dong apa boleh di chat atau nyalain mic-nya ini apa ya kira-kira ya chat-chat oh belum baru Nova ada yang bisa jawab yang ini apa ya kira-kira ya ini ada nih di kuliah oh iya oke ini beberapa ini ya nah mungkin kalau di kuliah betul pemeras jeruk ini jus salif jadi ini juga ada ada di mata kuliah apa semantika produk tapi memang saya disini lebih fokusnya lebih ke proses penciptaan si benda benda ini sebetulnya jadi dia waktu awal design designernya Philip Stark bertemu Alberto Alesi di sebuah restoran ini sebelum ke produknya ya jadi memang bertemu di sebuah restoran lalu Alesi bilang bahwa dia mau bikin line up produk baru yang sangat meaningful terus pada saat itu juga si Philip Stark itu ngotret-ngotret nih ngotret apa nge-sketch gitu ya walaupun ini tapi ini standar star designer itu sketch-nya gak bagus-bagus amat sebetulnya tapi memang nanti yang nge-translate-nya jadi 3D-nya memang jagoan sih nah jadi dia mulai kalau lihat disini ada bentukan pemeras jeruk pada umumnya sebetulnya jadi start dari sini kemudian semakin keluar itu semakin aneh-aneh jadi dia si Philip Stark juga sangat mengemari jadi film masa kecilnya itu dia menyukai sci-fi jadi dia coba ngeliatin oh ternyata ini ada peran alien atau benda asing nah lalu kebetulan si apa namanya si dia waktu itu datang kan si restorannya ini restoran seafood sebetulnya nah itu datang cumi jadi menu jadi menu cumi datang lalu dia terinspirasi lagi jadi dia mengkombine semua apa yang ada di kepala dia terus akhirnya jadi si Jus Salif ini seperti kita tahu yang sangat legend ya sangat legend produk ini tuh jadi ini juga pemikiran desain juga cuman apa kalau yang kalau yang saya lihat ini sebetulnya pemikiran desain itu sekarang banyak digunakan bagi profesi non-desain untuk bisa belajar desain itu apa dan memecahkan masalah yang ditemunya kehidupan sehari-hari terus kemudian pemikiran desain yang lain adalah ini lewat dari awalnya apa produk produk tapi bisa jadi perubahan sosial dan lingkungan ini Victor Papanek ya nanti kalau ini coba googling aja Victor Papanek lewat bukunya Design for the Reward yang dirilis tahun 1972 dan sebetulnya ini kalau kalian googling bukunya covernya banyak banget sampai 2015 pun masih ada cetak ulangnya gitu jadi memang dia melihat potensi bahwa pemikiran design untuk apa namanya bisa berpikir tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan lewat sebetulnya dia coba intervensi lewat misalnya ini produk ini dia namanya namanya susah nih tetra tetra kayaknya kahedral jadi ini produk yang diciptakan bersama-sama jadi dia mau bikin playground dia coba ciptakan bersama-sama murid guru dan orang tua muridnya jadi akhirnya terus pakai bahan dasar yang yang cukup udah ditemukan di Eropa kayak apa plywood kayu lapis jadi ada prinsip partisipatoris disitu jadi ada si anak keinginannya gimana si orang tua concern tentang keamanannya seperti apa gurunya concernnya seperti apa jadi emang si designer cenderung menjadi fasilitator dalam hal ini lalu yang sebelah kanan ini radio dari kaleng timah jadi gimana designer bisa memecahkan masalah komunikasi di dunia ketiga terus lalu ada ini ilio mcdonald sama michael brown art ini dia membuat buku namanya cradle to cradle dia sebetulnya lebih menciptakan metode untuk menganalisis yang pertama itu bahan bahan jadi dari kita ngambil material dari alam gimana caranya supaya menjadi product cycle jadi dari misalnya ini dari pohon kemudian diproduksi kemudian jadi produk digunakan terus kemudian ini ada si material tersebut bisa terurai lalu jadi jaringan dan akhirnya bisa jadi pohon lagi terus kemudian di satu sisi ada dari sisi proses jadi dari sisi yang lebih teknikal bahwa si proses produksi ini bisa bertanggung jawab untuk lingkungan jadi dia mencoba dua faktor ini untuk jadi pengambangan produk dan sebetulnya sekarang dia sudah bikin semacam kompetisi dan sertifikasi jadi ketika kita bikin produk yang ramah lingkungan kita bisa mendaftarkan diri kita bisa punya sertifikat si cradle to cradle ini gitu jadi itu juga pemikiran desain yang lain lagi nah lalu ada service design sebetulnya service design itu lebih bagaimana designer itu bisa menciptakan sebuah layanan atau sebuah sistem kerja untuk pengguna jadi non apa kalau yang kita ketahui kan biasanya kita mendesain produk ya produknya itu kan tangible nah ini kebalik jadi produknya itu intangible tidak terlihat tapi bisa dialami dan dirasakan ini contohnya sang designer ini harus harus apa harus merancang bagaimana si customer itu ada touch point touch point bagaimana customer itu bisa bertemu dengan produknya misalnya produknya ini restoran dalam hal ini restoran jadi si customer punya petualangannya sendiri masuk lalu misalnya itu sebenarnya bisa kita lihat juga di gerai-gerai toko misalnya kayak yang paling gampang kan ya si apa namanya Giordano kalau kita lewat Giordano-nya kakak itu juga salah satu bentukan service design tapi tidak hanya di front station jadi front stage itu sampai jadi ada staff kita kemudian bertemu sama customer tapi juga yang dirancang adalah dari backstage dari bagaimana produk itu diolah disiapkan kalau bentukannya masakan ya dimasak berarti kalau bentukannya bentukannya misalnya produk fisik ya ada mungkin sistemnya seperti apa hingga si supply chain-nya seperti apa prosesnya seperti apa gitu kalau misalnya kita contoh misalnya banyak di dekat rumah kita kan pasti ada Indomaret, Alphamart nah itu gimana caranya dia bisa kenapa harus ada banyak Alphamart dan Indomaret itu karena memang si supply chain-nya supaya murah misalnya dia ada satu truk dia mengangkut sekalian beberapa gerai jadi misalnya dia bawa produk bawa suatu produk lalu dia bisa berhenti sekaligus di beberapa perhentian itu juga bagian dari service dan sistem sebetulnya nah jadi kalau jadi kalau dibilang design thinking apa ya sebetulnya design thinking itu tidak ditemukan oleh IDO jadi dari awal profesi design ini ada sekolah design ini ada juga sebetulnya design thinking itu sudah diterapkan cuma memang belakangan kita taunya design thinking IDO Stanford di school dan lain-lain buat UX UI Gojek dan lain-lain nah tapi sebetulnya ini saya coba ambil yang segit populer dari Tim Brown CEO-nya IDO itu memang design thinking adalah pemikiran design yang pendekatannya berpusat pada manusia untuk berpusat manusia untuk inovasi jadi untuk mengembangkan inovasi dengan memanfaatkan si toolkit-toolkit yang dimiliki designer ya designer kan kadang-kadang kalau tadi mikirnya Philip Stark oh itu cuma ada di kepala tapi memang nah di design thinking yang ini memang mereka berupaya supaya apa yang tadinya terjadi di kepala itu bukan bukan wangsit tapi adalah suatu metodologi yang bisa dipelajari oleh orang non-designer yang sebetulnya mengintegrasikan kebutuhan manusia kebutuhan pengguna kebutuhan manusia terus dari teknologi yang mempunyai apa yang sesuai apa perkembangannya seperti apa lalu sebetulnya yang terakhir adalah keperluan untuk si bisnis yang sukses gitu jadi emang tiga faktor itu sejalan dengan tim Brown tadi lalu ada Tom dan David Kelly sebetulnya ini juga founder-nya IDEO juga dia menemukan bahwa ya apa tiga poin tadi sangat penting ini si desirability ini untuk manusianya untuk penggunanya visibilitasnya ini seperti apa bagaimana suatu produk akan diproduksi teknologinya seperti apa dan sebetulnya viability itu keperluannya bisnis gimana cara bisnisnya supaya sukses jadi si innovation itu ada kuncinya ada di tiga poin ini jadi persilangan antara ketiga ini jadi kalau kamu bilang kita akan membuat inovasi faktor terpentingnya ada tiga ini kepentingan penggunanya terus teknologinya yang memimpinkan seperti apa lalu bisnisnya seperti apa jadi kalau di teorinya Tom dan David Kelly itu sweet spot of innovation gitu yang ini juga bisa didapatkan sebetulnya bisa baca lebih jauh nanti di akhir sesi saya share beberapa bacaannya karena mumpung di rumah jadinya bisa bisa baca-baca buku ya tidak terdistraksi nah lalu ini saya minjem piramida human centered design dari Gio Komin Gio Komin sorry di 2014 dia bikin bikin tulisan ini jadi sebetulnya ada piramida ini yang paling awal human factors jadi kita tahu bahwa kita ngedesain itu buat orang sehingga kalau ngedesain kursi ya buat didudukin kalau buat meja berarti kita buat manusia beraktifitas seperti makan bekerja dan lain-lain lalu ada pertanyaan jadi ada what-nya terus kemudian apa aktivitasnya tugasnya apain saja terus kemudian fungsi-fungsinya seperti apa terus ada juga kapan interaktivity-nya nah sebetulnya meminjam piramida ini kita bisa menentukan bahwa kalau kita sudah mencapai segitiga yang paling atas ini kita bisa bisa kasih pengguna itu menggugah apa namanya pemaknaannya terhadap objek jadi kayak misalnya tadi Philip Stark yang mungkin secara fungsi banyak diperdebatkan oh ini tidak sesuai tapi sebetulnya yang terpenting itu adalah yang ini justru jadi segitiga itu pertanyaan-pertanyaan itu ya berubahnya di si meaning itu jadi semakin ke atas semakin emosional semakin bawah ini semakin konkret kayak human factors yang kita tahu ya kita misalnya mau bikin produk yang digam kita tinggal ukur tangan kita misalnya jadi seperti itu nah oke sebetulnya pemapanan saya sih udah selesai nanti ini oke nah nanti diharapkan satu grup kan maksimal bertujuh kemarin ya yang penting tuh sebetulnya ada ada coba ditentukan aja dari sekarang di kelompok kita ada fasilitator kemudian ada satu calon penggunanya kemudian ada beberapa investigatornya ya kita coba ini sejam kurang bener-bener bisa selesai sebelumnya ada pertanyaan dulu gak boleh langsung boleh di chat silahkan buat 19 ada yang mau tanya kan nih sebelum kita masuk ke workshop ya ya aman nih kak kayaknya aman ya yaudah yaudah langsung aja workshop berarti oke oke nah jadi nanti di workshop ini tuh akan ada dua room nah si main room itu tuh yang sekarang kita ada ya jadi satu ruangan isi semua orang nanti di breakout room itu nanti kita coba pecah jadi per kelompok yang nanti bisa didiskusikan jadi nanti setelah kita dikasih waktu misalnya dikasih waktu berapa lama nanti balik lagi ke ruang yang utamanya ini saya coba langsung aja ya nah temanya sebetulnya ini merespon pandemi covid 19 jadi sebetulnya makanya kenapa saya pilih ini secara konteks timingnya sesuai terus kalian juga ya kita semua mengalami gitu jadi kita bisa cukup terhubung dengan pandemi ini gitu nah sebetulnya dari Zen Thinking itu ada ada apa namanya ada ada lima langkah ini nah sebelumnya ini eh maaf ini ini salah ini harusnya Zen Thinking process yang punyanya Stanford di school kenapa saya pilih ini karena sebetulnya banyak ya yang kayak buku Zen Thinking juga ada dari Nigel Cross juga ada Nigel Cross terus kemudian ada IDEO juga ada ini yang kita pakai Stanford di school karena memang sebetulnya yang paling sering yang paling sering dipakai si metode ini jadi kalau singkatnya sih sebetulnya di Amethize ini kita mau mengetahui bagaimana user kita jadi kita kan pasti seorang designer itu bukan bukan usernya kita men-design untuk orang lain nah ini bagaimana kita bisa kita bisa merefleksi kita bisa tahu point of view-nya calon pengguna kita seperti apa lalu kita membuat desainnya di kemudian terus kemudian kalau define ini lebih ke jadi setelah tadi kita interview kita pengen tahu pengen tahu lebih jauh tapi tapi juga tidak judgemental terus kemudian kita bisa mendefinisi bahwa persona yang kita angkat atau pribadi yang kita kita mau rancang ini seperti apa misalnya di interview tadi itu ada quote misalnya dia bilang bahwa saya saya sangat suka ini karena apa atau dengan adanya pandemi ini saya jadi apa misalnya ada apa kutipan-kutipan penting silahkan dicatat terus kemudian tim juga bisa menentukan masalahnya apa jadi dari dari tadi interview ini langsung di di proses yang kedua ini kita bisa punya problem statement terus kenapa si problem ini harus diselesaikan si masalah ini harus diselesaikan kita punya tujuannya sebetulnya di objektif terus selanjutnya ada tantangan dan kendalanya itu apa jadi tolong dijabarkan disini ini sebagai landasan nanti tim juga akan brainstorming ide jadi masing-masing orang bisa ngasih idenya dia semua ide itu penting semua ide berharga lalu di proses idea ini juga kita nanti kita coba pertama keluarin semua terus nanti coba kita pilah-pilah yang mana yang prioritas yang mana yang tidak nanti mungkin menuju prototyping mungkin kalau mikirnya ada tujuh orang di kelompok mungkin masing-masing bisa nyobain prototype sendiri di rumah mungkin misalnya nanti keluar tiga alternatif penyelesaian masalah nanti bisa mungkin dari beberapa orang di rumah masing-masing dengan peralatan seadanya itu bikin prototype jadi misalnya gini contohnya apa ya oke misalnya saya mau bikin tongkat sesuatu mungkin di rumah ada ada sapu atau ada tongkat apa mungkin bisa dipakai dulu untuk sementara soalnya kandisinya lagi dalam pandemi terus kemudian produk ini dites dites juga sebetulnya sama orang yang ada di rumah cukup jadi karena ada di pandemi jadinya kita harus menyesuaikan terhadap beberapa keterbatasan Krishna udah siap ngebagi-bagi grupnya udah udah aku masukin semuanya tinggal di open oh gitu oh iya bentar ya bentar ini saya coba kita yang nah ini kita eh tapi jangan sorry-sorry ini jangan di split dulu ya jadi saya terangin dulu baru nanti silahkan di split gitu ya Chris ya nah jadi untuk empathize ini waktunya 15 menit posisinya ada di breakout room jadi nanti tugasnya fasilitator adalah memandu calon pengguna untuk bercerita tentang aktivitas nya calon pengguna selama pandemi ini double aktivitasnya selama pandemi jadi nanti si calon penggunanya tentuin satu orang siapa fasilitatornya siapa satu orang sisanya jadi investigator nah kemudian dia akan bercerita aktivitas pandeminya seperti apa lalu nanti dari investigator tuh silahkan bertanya misalnya tanya yang lebih detail tanya yang lebih dalam nah tadi kalau cluenya sih tadi ada pertanyaan tuh bisa dimulai dari tiga pertanyaan yang yang why tadi itu kenapa itu paling emosional gitu sampai how dan what apa itu yang paling yang paling tangible misalnya kamu suka apa gitu misalnya saya sebelum pandemi suka main tenis misalnya nah lu kenapa nah itu mungkin bisa levelnya lebih lebih dalam lagi dengan pertanyaannya kenapa terus nanti fasilitator juga sambil memandu interview nanti juga dia akan mencatat semua keywords nya untuk disimpan di tahap selanjutnya nah boleh dimulai ya terima kasih